Pemirsa hingga kini 6 orang telah diperiksa polisi karena menyebarkan berita hoax dengan menyebut aksi teroris sebagai pengalian isu dan menulis teroris tidak ada di Indonesia. Yang terbaru adalah seorang satpam salah satu bank di Simalungun, Sumatera Utara yang ikut menyebarkan kabar bohong itu di media sosialnya. Satpam bernama Amar Alsayah Dali Munte ditangkap aparat reskrim Polres Simalungun di rumah sewa di Jalan Karya Bakti, Kelurahan Serbelawan, Kecamatan Dolok Batu, Nanggar, Kabupaten Simalungun, Jumat kemarin. Ia diperiksa atas dugaan menyebarkan berita bohong atau hoax yang ditulisnya di akun Facebook. Petugas juga memeriksa beberapa orang saksi, selain itu petugas mencinta barang bukti berupa satu buah handphone dan satu buah sim card. Pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018, sekitar pukul 12.28, kita mendapat informasi bahwa Amar Alsayah Dali Munte mengunggah di Facebook dengan kata-kata, di Indonesia tidak ada teroris, itu hanya fiksi, pengalian isu. Ya, hingga perat mendapatkan informasi tersebut, kemudian ada laporan dari masyarakat, melakukan penelusuran penyelidikan terhadap akun yang bersangkutan, dan ikutkau yang bersangkutan, salah satu seperti di salah satu bang di Sumatera Utara, dan sudah diamankan. Terima kasih.